Pada suatu masa, negeri ini dibawah tindasan penjajahan. Gaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Warga kelas 3, paria yang tersiasia dan ternistah. Nasi buruk itu berlangsung berkepanjangan. Pertama-tama diinjak kaki orang-orang Eropa, seperti Portugis, Inggris, dan terutama Belanda. Sampai kemudian datang Jepang, yang mula-mula mendaku diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Nusantara jatuh ke titik nadir kehidupan. Tak ada lagi peradaban-peradaban yang menjadi bagian penting dalam linih masa sejarah umat manusia. Tak ada lagi karya-karya besar yang mempesona dunia. Namun peristiwa-peristiwa pahit yang datang sini berganti itu adalah juga sejarah. Adalah bagian dari Indonesia yang tak boleh dilupakan. Karena mereka yang melupakan sejarah akan terhapus dari peradaban. Tak akan ada masa depan. Terima kasih telah menonton! 1 Maret 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang jadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat militer negara-negara sekutu jatuh ke tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, bala tentara Dainipon segera mengamankan kemenangannya atas kota-kota besar di Pulau Jawa. Jepang juga mengancam akan memusnahkan sisa-sisa pasukan Belanda dan sekutu yang masih bertahan di beberapa wilayah pinggiran karena terlambat melarikan diri. Akhirnya pada 3 Maret 1942, Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timuraya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang sangat singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun pendudukan Daini Pond di Indonesia secara dramatis mengubah tataran sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Seriono, veteran pejuang yang merasakan liku-liku hidup pada 3 zaman yakni pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan era revolusi kemerdekaan menyimpan kisah-kisah yang tak terlupakan. Waktu Jepang masuk itu tahun 1942, kita sudah sekian tahun sebelumnya dijajah oleh Belanda. Selama Belanda itu kita dibuat menjadi orang-orang yang bodoh lah gitu. Sehingga kelihatannya ya semangatnya begitu-begitu saja. Tapi begitu Jepang masuk, dirubah oleh Jepang, kita dididik mulai dari anak-anak sekolah rakyat itu sudah dididik untuk bisa mandiri. Misalnya kita dididik untuk bekerja sama, dulu namanya King Ruhusi. King Ruhusi itu kerja bakti. Terus dididik untuk belajar menanam-menanam jarak, menanam padi, menanam ini dan sebagainya. Termasuk juga dididik untuk membuat industri sendiri itu, misalnya membuat sabun, membuat ini juga dididik oleh Jepang. Mobilisasi massa oleh pemerintah militer Jepang harus diakui memberi api baru bagi bangsa Indonesia. Selama berabad-abad, pemerintah Hindia Belanda dan dejaring kekuasaan mereka menjadikan kaum pribumi sebagai manusia kelas tiga di bawah orang-orang Eropa dan bangsa asing lainnya. Kedatangan Jepang membuat kejayaan kaum Eropa dan antek-anteknya di seluruh wilayah Nusantara terbabat habis. Apalagi setelah Jepang secara tegas menghapus segala hal yang berbau Belanda. Bahasa Belanda dilarang digunakan di semua jenjang pendidikan. Demikian juga dengan budaya dan sejarah barat seperti nama-nama wilayah dan kota yang dikembalikan sebagaimana aslinya. Contoh nyata perubahan nama itu adalah Batavia. Pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda ini oleh Jepang dikembalikan namanya menjadi Jakarta yang diresmikan bertepatan dengan perayaan Hari Perang Asia Timuraya pada 8 Desember 1942. Jepang kemudian mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama. Mereka bahkan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangkitnya harga diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu tentu saja adalah bagian dari narasi besar Jepang yang menyatakan diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Kenyataannya selama masa kekuasaannya di Indonesia pemerintah militer Jepang berusaha memobilisasi seluruh sumber daya negeri ini yakni mineral dan bahan mentah hasil bumi berupa pangan dan sumber daya manusia. Kesemuanya tidak lain adalah untuk kepentingan Perang Jepang. Maret 1942 Jepang membentuk perintahan sementara yang disebut dengan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pusat pemerintahannya berada di Jakarta. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura menjabat sebagai panglima tertinggi sekaligus sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer ini dilengkapi lima departemen. Departemen Umum Departemen Keuangan Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan Departemen Lalu Wintas dan Departemen Kehakiman. Pemerintahan ini bertujuan untuk menyosialisasikan segala kebijakan Jepang kepada rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan pedekatan kepada rakyat dengan membentuk gerakan nasionalis Jepang. Salah satunya gerakan 3A yang terbentuk pada 29 April 1942. Gerakan ini adalah bentuk propaganda kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II dengan slogan Jepang Pemimpin Asia Jepang Pelindung Asia Dan Jepang Cahaya Asia Tujuannya untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang dalam penguasaan Asia Timur Raya. Namun gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat. Juli 1942 Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional yang ditawan Belanda Di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Tindakan ini dilakukan untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Jadi ini satu strategi saja, strategi politik. Banyak kemudian yang menjelaskan dari mereka-mereka itu Jadi orang-orang yang bersama di Bung Karno itu Menginginkan sebetulnya suatu kepastian Kalau dulu mereka itu sejak tahun 20-an Menyelenggarakan usaha-usaha untuk Indonesia Merdeka Jangan sampai Jepang ini Ya kan Juga akhirannya diriputi dengan kebohongan-kebohongan Janji-janji gitu Oke, kami akan membantu pihak penguasa Jepang Sepanjang pihak penguasa Jepang Menjanjikan kemerdekaan Jepang juga memberi rupa-rupa janji Yang tujuannya adalah agar tokoh-tokoh nasional itu Bisa mengajak seluruh rakyat bersedia bekerja sama Dengan pemerintahan Jepang di Indonesia Di antaranya Jepang menjanjikan keseteraan status Antara warga Jepang dan warga pribumi Itu sebenarnya pada waktu Jepang masuk Soekarno dianggap kooperatif Karena Soekarno sebenarnya ingin tahu kan Apa maunya Jepang ini gitu kan Bukan tidak-tidak membantu sesungguhnya Artinya kan untuk mencari kelemahan Jepang Untuk menggunakan kesempatan-kesempatan Sepada suatu waktu nanti Memukul Jepang kan begitu Soekarno tugasnya tidak mau dijajah Tapi kan Soekarno ini politisi yang ulung Kalau kita belum pada masanya Melakukan perlawanan akan kalah kan kita Waktunya akan ada gitu kan Jadi Soekarno saya kira dia berpegang kepada time juga Waktu gitu Momen gitu kan Yang non-kooperatif itu Terus melawan gerakan bawah tanah Kerjasama antara Soekarno dan Hatta dengan Jepang Pada akhirnya adalah panggung sandiwara tingkat tinggi Kedua belah pihak memainkan strategi berbahaya Di tengah situasi genting dan gawat perang dunia kedua Dan rakyat sesungguhnya tidak punya pilihan apa-apa Mereka lah yang menjalankan takdir kepedihan Diseret dan larut dalam takdir masa perang Untuk memuluskan agendanya Jepang melakukan propaganda besar-besaran Pada Agustus 1942 Satu Departemen Propaganda Jepang Sandenbu dibentuk di bawah pemerintahan militer Badan ini tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat daerah Sandenbu menjadi corong Agar rakyat Indonesia memberi dukungan sepenuhnya kepada saudara tua Yang sedang melangsungkan Perang Suci Perang yang mereka kampanyekan Untuk membangun kemakmuran bersama Bagi bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik Setelah berhasil mendekati sejumlah tokoh penting politik dan ulama di tanah air Jepang kemudian merekrut kalangan pemuda pribumi Untuk memperkuat garis pertahanannya dari serangan sekutu di Indonesia Di jaman Jepang Jepang itu Jepang itu Menciptakan tentara Mengadakan latihan-latihan tentara Sebagai usaha mereka Memobilisasi masyarakat Jadi sebenarnya Tujuan utamanya Membangkitkan menggerakkan Masyarakat untuk Dipakai oleh Jepang Dalam Perang Asia Timur Raya Jepang melihat Kita orang Indonesia itu lembek Jadi Digoyang kira-kira begitu Latihan-latihan semua orang dapat latihan Ibu-ibu Anak-anak Pemuda-pemuda Dan macam-macam organisasi dibentuk untuk itu Pada awal tahun 1943 Pada awal tahun 1943 Jepang gencar mempropagandakan Pembentukan sistem perlawanan semesta Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa Dengan menyisipkan disiplin militer ke dalamnya Dengan taktik dan strategi yang mengatasnamakan bela negara Jepang pun mulai membentuk sejumlah organisasi militer Dan semi-militer Yang kemudian Diikuti oleh banyak pemuda Indonesia Pada 29 April 1943 Jepang membentuk Seinendan dan Keibodan Seinendan atau barisan pemuda Hampir mirip dengan Karang Taruna pada saat ini Sedangkan Keibodan adalah organisasi keamanan desa Atau hampir sama dengan Sis Kamling di masa sekarang Seinendan bergerak lebih ke arah pembangunan pemuda Dengan memberikan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan Bimbingan fisik dan mental Serta keterampilan Pada Agustus 1943 Pemerintah Jepang memasukkan pendidikan militer pada Seinendan Karena berubahnya situasi perang yang dialami Jepang Keibodan berada di bawah Departemen Kepolisian Jepang Layaknya organisasi kepolisian Keibodan dilatih berbagai dasar ilmu kepolisian Seperti latihan fisik Baris berbaris Hingga latihan perang menggunakan bambu runcing Tugas Keibodan pada awalnya adalah menjaga keamanan lingkungan desa Dan perpanjangan tangan kepolisian Jepang Dalam zaman Jepang itu mungkin kita lebih mengenal yang namanya Keibodan, Seinendan, Peta, Haiho, Gyugun, dan Kuzinkai Alasannya mungkin pertama mereka memiliki masa hidup yang lebih panjang Tapi terutama karena organisasi-organisasi ini Lebih terstruktur, sistematis, dan masif pembentukannya Jadi mereka mempunyai organisasi yang jelas Pelatihan yang jelas, perekrutan yang jelas Bahkan hingga ke tingkat desa 2 September 1942 Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Menginstruksikan pemerintah militer Jepang Untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia Pasukan itu diberi nama Heiho 2 September 1942 Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Menginstruksikan pemerintah militer Jepang Untuk membuat pasukan pembantu tentara Jepang di Indonesia Pasukan itu diberi nama Heiho Tugas pasukan ini melakukan pekerjaan kasar Yang sifatnya membantu pasukan militer Jepang di Indonesia Namun pada tahun 1943 Seiring memburuknya kondisi peperangan Heiho dipersenjatai Dan dilatih perang oleh tentara Jepang Hingga 1944 awal Jumlah pasukan Heiho Lebih dari 30 ribu orang Yang tersebar di seluruh Indonesia Jepang mengirim sebagian dari mereka Untuk membantu pertempuran di Burma dan Morotai Selain militer Jepang juga memperkuat mobilisasi sipil di tingkat desa Dengan membentuk Tonari Gumi pada Januari 1944 Sistem ini sama dengan sistem rukun tetangga dan rukun warga Seperti pada masa sekarang Sebab itu Mari kita pikirkan daya upaya yang baik Marilah kita bentuk Tonari Gumi selekas-lekasnya Bagaimanakah cara pembentukannya Lebih dahulu 10 atau 20 buah rumah tangga Dalam sebuah ku dipastikan sebagai satu Tonari Gumi Dalam satu Tonari Gumi Ada seorang Tonari Gumi Co Yang ditunjukkan oleh anggota-anggota Tonari Gumi Dan kemudian diberi izin oleh Kucho Tonari Gumi dalam sebulan sekurang-kurangnya mengadakan zokai satu kali Sistem ini bertujuan memudahkan pengawasan terhadap masyarakat desa Sehingga Departemen Keamanan dapat dengan mudah Menghalau mata-mata sekutu atau golongan separatis Yang akan melakukan pemberontakan Beberapa bulan pasnya dibentuk Tonari Gumi mengalami alih fungsi Jepang menggunakan lembaga ini Sebagai agen penyalur tenaga kerja paksa Romusha Romusha adalah bentuk kerja paksa yang dilakukan Jepang sejak Mei 1945 Jepang menggunakan tenaga rakyat sebagai buruh pekerjaan umum Buruh pabrik, buruh perkebunan dan pertambangan milik Jepang yang ada di luar Jawa dan Asia Romusha menjadi gabungan dari program pemerataan kekuatan penduduk dan pemanfaatan tenaga kerja Soekarno juga pernah tergabung dalam program ini Sebagai Romusha di Bayah, Banten selama beberapa hari Ini hari kita mulai bekerja Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara Oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-perjurit Gaineton Dan prajurit Indonesia di Medan Pemerangan Dan ingat akan hebatnya korbanan Romusha biasa Maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu Saudara-saudara Kalau saudara juga ingat Kalau tiap-tiap titik keringat yang saudara peteskan di bumi kita ini Menjadi racun bagi musuh Dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh Yang akan menghancur lemburkan musuh itu Maka saudara-saudara akan bekerja dengan biat dengan biat Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja Sekarang kepolkan saudara punya tangan semuanya Mari kita dengurkan bersama-sama Semboyan kita Tirukkan perkataan saya Hancurkanlah Musuh kita Yaitu Andrew Romusha Romusha menjadi tenaga utama yang terus diperas untuk kepentingan Perang Jepang Kebijakan pengiriman Romusha ke beberapa wilayah kekuasaan Jepang Terus berjalan sampai akhir masa Jepang di Indonesia Kalau tenaga kerja ya sudah dapat Tapi ceraka ya Banyak Romusha meninggal Ya Meninggal di luar negeri Jepang butuh tenaga kerja Indonesia Bukan untuk disini Tapi untuk dikirim ke luar negeri Ya Terus Memang mereka berhasil membawa banyak orang Indonesia ke luar negeri Tapi sesudah itu tidak berhasil Karena banyak Romusha meninggal di tempat Kondisinya kurang baik Kondisi kerjanya kurang baik Banyak Romusha jatuh sakit Atau kena kecelakaan Banyak meninggal Ya Maka itu tidak memuaskan Itu kebijaksanaan untuk mengambil tenaga kerja itu Tidak disebut berhasil ya Tahun 1943 Angkatan Perang Jepang Mulai berada pada posisi yang sulit dan berat Di berbagai front pertempuran Mereka semakin terdesak oleh serangan sekutu Satu demi satu garis pertahanan Daini pun jatuh Demikian juga dengan bala tentara mereka yang terus berkurang Dalam situasi genting ini Jepang pun meningkatkan perekrutan pemuda Indonesia Untuk dijadikan heiho Sendenbu sebagai biro propaganda tidak henti-hentinya Menghembuskan kisah-kisah kepahlawanan para heiho Di medan perang Semua itu tidak lain untuk menarik minat para pemuda Agar mau bergabung menjadi milisi mereka Dari berbagai propaganda itu Satu kisah yang paling bombastis adalah sosok Amat Heiho Tokoh ini digambarkan berjibaku melakukan serangan bunuh diri ke kubu musuh dalam perang tarakan Tidak luput dimasukkan juga nilai-nilai ke prajuritan Daini pun Dengan narasi tekad berani mati Bahkan bunuh diri Ia menjinjing bom Hingga bom itu meledak di kubu musuh Dan tubuh Amat Heiho pun ikut hancur Dia memang adalah anggota pasukan Heiho pada saat itu Ya kan ketika pasukan Amerika dan pasukan Australia gitu ya Itu menyerbu untuk menguasai Kalimantan Timur gitu ya Jadi ketika itu diberitakan bahkan Bung Karno sendiri berpidatu juga mengenai persoalan ini Itu pun tidak terbukti ya dari data yang ada Tetapi hal itu memang sempat membuat teman-teman yang lain Ya kan menjadi bangkit semangatnya gitu Propaganda yang sedemikian berlebihan ini sesungguhnya Adalah gambaran kekalutan pemerintah militer Jepang Yang berada di ujung tanduk Sekutuk yang mendesak dan mengancam di berbagai medan pertempuran Seruan untuk mengikuti teladan Amat Heiho Yang sedia berkorban nyawa adalah cerminan dari kamikaze pasukan berani mati mereka Pasukan berani mati semacam itu Akhirnya dibentuk juga di Indonesia yang dikenal dengan sebutan barisan Jibakutai Jibakutai resmi dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 Jibakutai itu Baru muncul ketika surat kabar Asia Raya Pada tanggal 30 November 1944 Menyampaikan berita bahwa Soekarno Insinyur Soekarno mendapatkan sepucuk surat Yang berisi pernyataan Yang mewakili ratusan pemuda Indonesia Yang sedang dilatih Jepang Mengenai kesediaan mereka Untuk membawa Torpedo berawak Pesawat terbang Maupun senjata lainnya Untuk ditabrakkan Ke kapal atau Perlengkapan perang sekutu lainnya Jadi semacam Mengikuti jejak Kamikaze Atau Kaiten Jepang Kamikaze itu Pelaku bunuh diri yang menggunakan pesawat Sedangkan Kaiten yang menggunakan Torpedo berawak Pada masa itu Barisan Jibakutai dikampanyekan Telah memiliki anggota sebanyak 50 ribu orang Satu jumlah yang terlalu berlebihan Sebagaimana laiknya bentuk propaganda Kenyataannya Jibakutai Sesungguhnya bukan barisan yang benar-benar tetap dan permanen Sebagaimana organisasi semi-militer lain yang ada di Pulau Jawa Jibakutai ini sendiri sangat-sangat terbatas Pada masa Jibakutai berdiri Orang Indonesia sendiri Sudah tidak terlalu mendukung Jepang Pertama Pertama sikap sewenang-wenang mereka Serta wabah kelaparan yang terjadi di Jawa Menafikan kemungkinan orang Indonesia mau atau bersedia melakukan bunuh diri untuk kepentingan Jepang Jibakutai sendiri Jibakutai sendiri Pertama-tama tidak seperti peta atau haiho Atau kayak bodan, sainendan Jibakutai itu dibentuk pada tanggal 8 Desember 1944 Eksistensinya itu hanya sekitar 8 bulan ya Sampai bulan Agustus 1945 saat Jepang menyerah Nah Waktu itu mungkin terlalu singkat bagi Jepang Untuk membangun sebuah organisasi masa lagi Karena mereka terkendala juga oleh jumlah instrutor Yang sibuk dengan peta untuk Jawa dan Bali Disibukan oleh peta dan haiho Sehingga mungkin Mereka tidak mempunyai waktu yang memadai untuk membangun sebuah struktur yang jelas Dari sekian banyak organisasi bentukan Jepang Peta memiliki tempat tersendiri dalam sejarah negeri ini Peta, singkatan dari Pembelan Tanah Air Adalah pasukan sukarela yang dibentuk pada 3 Oktober 1943 Sebelum pembentukan peta Heiho adalah organisasi utama untuk para pemuda Indonesia Namun heiho hanya diarahkan sebagai pekerja kasar Desatuan Militer Jepang Mereka bertugas untuk membangun kubu pertahanan Jalur-jalur pertempuran Maupun membantu tentara Jepang di medan perang Itulah sebabnya Banyak anggota heiho Yang dikirim ke garis depan wilayah pertempuran Jepang Melawan sekutu dan Amerika Termasuk di Kalimantan, Papua, sampai Myanmar Karena lebih banyak berfungsi sebagai pekerja kasar di kesatuan militer Tidak ada perwira Indonesia di organisasi heiho Demikian juga dengan sistem komandonya Heiho langsung berada di bawah struktur militer Jepang Berbeda dibanding heiho Pasukan pebelah tanah air memiliki tujuan yang lebih strategis Peta dibentuk sebagai pasukan perang Sebagai persiapan untuk membantu Jepang melawan serangan sekutu di Nusantara Untuk itu, Peta memiliki janjian kepangkatan yang jelas Mulai dari Gyuhei sebagai prajurit sukarela Bun Dancho sebagai komandan regu So Dancho atau komandan platon Chu Dancho atau komandan kompi Sampai Dai Dancho atau komandan batalion Semua janjian kepangkatan itu Berada di luar struktur komando militer Jepang Dan dipegang oleh orang Indonesia sendiri Mereka yang ditunjuk sebagai perwira peta Adalah tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka Tingkat perwira ini diberikan lewat pendidikan khusus Dengan nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa Atau Jawa Boy Gyu Gun Kang Bukyo Ikutai Yang paling menyolok bagi kita sejarah Indonesia Adalah peta Peta itu pentingnya bagi kita Karena sebagian besar pimpinan tentara kita Pasukan kita di zaman revolusi itu dari peta Kenapa peta dibikin? Karena Jepang merasakan Mencemaskan serbuan sekutu Nah dia memerlukan bantuan tentara Bantuan tenaga militer Yang tidak bisa lagi didatangkan dari Jepang Kenapa? Karena sebagian besar wilayah Yang dilewati komunikasi Jepang Dengan Asia Tenggara Itu sudah diduduki atau Sudah dilumpuhkan oleh Amerika Jadi dia harus bangkitkan kekuatan itu Yang ada di dalam masyarakat Indonesia Oleh karena itu Latihan militer itu Latihan militer itu macam-macam bentuknya Ada latihan militer untuk anak SMA Ada latihan militer untuk ibu-ibu bahkan Ada lagi macam-macam organisasi Dan setiap organisasi itu Tekanannya adalah dimobilisir Untuk mendukung Jepang Tetapi latihan-latihan militer diberikan Nah anak-anak sekolah pun semua latihan militer Anak-anak itu menggunakan senjata bambu Atau senjata dibikin dari kayu Nah pentingnya bagi kita Indonesia Sejarah Indonesia Ketika proklamasi Modal yang kita manfaatkan Adalah hasil mobilisasi Jepang itu Terutama dalam bentuk militer Jadi menurut catatan Jenderal Nasution Ketika kita proklamasi Ada tersedia 150 ribu Sekitar 150 ribu orang Indonesia Yang sudah mengikuti latihan militer Jepang PETA Itu PETA saja Keberhasilan pembentukan PETA Tidak bisa dilepaskan dari beratnya Kondisi bala tentara Jepang Dalam Perang Asia Timuraya Sekutu mulai menyerang Wilayah Jepang di Indonesia Yang menjadi benteng terakhir Jepang Di kawasan Asia Tenggara Kondisi ini Tidak hanya mengancam posisi Jepang di Indonesia Artinya rakyat Indonesia Terancam akan kembali di jajah Belanda Sebagai bagian dari sekutu mereka Gautot Mangku Projo Dan beberapa tokoh ulama Islam Meminta kepada Jepang untuk membentuk tentara sukarela Dan meminta Jepang melakukan pelatihan militer pada pemuda Indonesia Pelatihan yang kemudian menjadi salah satu fondasi Untuk mempertahankan negeri ini dari segala ancaman penjajahan Jepang itu memang mendidiknya luar biasa Jadi tidak ada yang berani atau yang tidak berani Semua sudah Kalau dari Indonesia Semua berani mati Karena Hanya dua kan Merdeka atau mati Jadi pembuktiannya sekarang gampang Kita lihat aja Kabupaten mana Jangan kabupaten yang Pemekaran baru Kabupaten lama-lama Yang tidak punya magam pahlawan Semua punya Nah Nah itulah Yang dikatakan Anu pemuda-pemuda yang dibentuk Tentara-tentara TNI tadi itu Bersama pemuda, bersama rakyat Membentuk Kesatuan-satuan sendiri Dan berjuang melawan Belanda Melawan Belanda Tahun 1944 Posisi Jepang dalam Perang Asia Timuraya Berada di ujung tanduk Filipina, Papua Nugini, dan Morotai Telah direbut kembali oleh sekutu Jepang juga mulai kehabisan amunisi perang, pasukan, dan kebutuhan logistik lainnya Pada 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Jendral Kuniyaki Kaiso Menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia Kelak jika Jepang berhasil Memenangkan Perang Asia Timuraya Jepang mengeluarkan janji ini Untuk lebih menjaga kendali pengerahan seluruh rakyat Indonesia Jepang kemudian meminta Indonesia Membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI Hal ini dilakukan Agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan Dan lebih meyakinkan rakyat Bahwa janji kemerdekaan Jepang Memang benar-benar akan diwujudkan 1 Maret 1945 BPUPKI terbentuk Dokter K.R.T. Rajiman Wedio Deningrat Ditunjuk sebagai Ketua BPUPKI Anggota BPUPKI berjumlah 69 orang 62 orang anggota aktif yang merupakan anggota aktif tokoh pergerakan nasional Sisanya adalah anggota istimewa yang berasal dari pemerintah militer Jepang di Indonesia Pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya merancang Undang-Undang Dasar bagi Indonesia BPUPKI digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI Soekarno menjadi Ketua Hatta menjadi Wakil dan Dr. Rajiman Wedio Deningrat sebagai penasehat PPKI bertugas mengesahkan pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi mengundang Soekarno Muhammad Hatta dan Rajiman Wedio Deningrat ke Dalat Vietnam Terauchi akan melantik ketiga petinggi PPKI sekaligus mengadakan perundingan kemerdekaan Terauchi sebagai Wakil Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 ini kan sebetulnya yang namanya peristiwa sekitar proklamasi mula-mula Jepang mengundang para pemimpin bangsa ini jadi setelah BPUPKI kan berdiri PPKI Panitia Persiapan nah Panitia Persiapan ini wakil-wakilnya diundang ke Dalat untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi mereka katakan ini Tokyo pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan tapi Jepang itu sudah berada di pinggir kekalahan tanggal 6 dan tanggal 9 dibom dia ya kan tanggal 15 dia sudah minta damai dengan pihak sekutu nah bagaimana kita? terima kasih 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 di warang Asdenklok Jenderal Nishimuras sebagai pimpinan Jepang yang resmi waktu itu dia bilang tidak bisa lagi status quo nah itu Bungkarok sempat marah bahkan menyatakan dengan atau tanpa Jepang kami terus akan menyelenggarakan kemerdekaan itu maka berunding lagi di rumahnya Maeda rumahnya di seberang sebelah rumah Maeda itu dan kita segera menyusun proklamasi tidak ada hubungan lagi dengan bangsa atau negara apapun juga dan waktu itu rakyat sudah bergelora meskipun kita cuma pakai bambu rujung kita akan lawan bangsa manapun juga yang mau menjajah Indonesia kembali itulah dan sejak tanggal 17 Agustus 1945 sejak proklamasi kemerdekaan itu Indonesia belum pernah di jajah 17 Agustus 1945 Soekarno dan Mohamad Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang negeri matahari terbit yang tenggelam karena kalah perang bangsa ini menciptakan sejarahnya sendiri menyatakan kemerdekaannya tidak akan ada lagi yang bisa mengganggu dan menggugatnya tidak juga Belanda yang mencoba kembali untuk menjajah negeri ini seluruh rakyat sedia berkorban dengan segenap jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan dengan satu semboyan merdeka atau mati terima kasih menonton! terima kasih terima kasih